It's Hanger! Let me at him! We gotta get our mouth guard, people! Beer! No, no, that's not Eric! Disgust! Glad to have our people! Riley's life requires more sophisticated emotions than all of you! We are suppressed! Emotion! Oh my god! Hai sobat, welcome back to Sinopsi Cinema. Nah, kali ini kita akan membahas film Inside Out 2. Karakter emosi baru muncul. Guncangan emosi baru di diri Riley. Inside Out 2 akan melanjutkan kisah Riley Anderson yang menghadapi masa remaja dengan kedatangan emosi baru dalam dirinya. Sekuel ini memperkenalkan karakter emosi baru seperti NGCT, Envy, Inui, dan Embarrassment yang mempengaruhi dinamika kehidupan Riley. Sinopsis Inside Out 2 mencatat bahwa dalam film pertama, Riley telah dikenal dengan joy, sadness, fear, anger, dan disgust sebagai emosinya. Di sekuel ini, Riley beranjak remaja dan menghadapi perubahan yang signifikan saat para pekerja menambahkan tombol-tombol emosi baru ke ruang pengendali emosi. Anxiety, Envy, Inui, dan Embarrassment berupaya mengambil alih kendali dari emosi-emosi sebelumnya, memaksa mereka untuk keluar dari ruang pengendali. Hal ini membuat Riley lebih sensitif dan mudah cemas dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam hidupnya, termasuk kepindahan dan adaptasi di sekolah menengah barunya. Di lingkungan baru, Riley harus memilih antara bergabung dengan anak-anak populer di tim hoki sekolah atau tetap bersama kedua sahabatnya yang akan pindah. Kehadiran anxiety membuat Riley meragukan keputusannya sendiri, memunculkan ingatan dan emosi negatif yang mempengaruhi jati dirinya. Joy, Sadness, Fear, Anger, dan Disgust berusaha keras untuk mengembalikan kepribadian positif Riley yang telah dipengaruhi oleh anxiety. Mereka bekerja sama untuk membantu Riley menemukan keseimbangan emosi dan menghadapi tantangan baru dalam hidupnya. Inside Out 2 yang dirilis 9 tahun setelah film pertamanya, diproduksi oleh Pixar Animation Studio dan didistribusikan oleh Walt Disney Pictures. Disutradarai oleh Kelsey Main, dengan naskah dari McLeview, sequel ini menggambarkan perjalanan relay dalam menghadapi kompleksitas emosi remaja sambil mempertahankan identitasnya yang unik. Film ini telah tayang di Bioskop Indonesia mulai 14 Juni 2024. Berdasarkan laporan IGN pada Senin 17 Juni 2024, Inside Out 2 menghasilkan pendapatan internasional sebesar 140 juta USD dari seluruh bioskop di dunia. Film garapan studio animasi Pixar ini juga berhasil mencetak pendapatan sebesar 155 juta USD di Bioskop Domestik Amerika Utara di pekan pembukanya. Sebagai sebuah film animasi, Inside Out 2 menggandeng sejumlah aktor dan aktis ternama sebagai pengisi suaranya. Ada pun beberapa aktor dan artis pengisi suara Inside Out 2 sebagai berikut. Gensington Thelman sebagai relay, Amy Poehler sebagai joy, Maya Hawke sebagai anxiety, Philly Smith sebagai sadness, Lewis Black sebagai anchor, Tony Hell sebagai fear, Liza Lafira sebagai disgust, Ayo Eddie Berry sebagai envy, Adel Exercovulus sebagai ennui, Paul Walterhauser sebagai embarrassment, Dianne Lane sebagai ibu relay, Kyle March Lahang sebagai ayah relay, Lily Mars sebagai Valentina, Grace Lou sebagai Chris, dan Sumayah Nuruddin Green sebagai Brie. Jangan lewatkan petualangan emosional relay yang kini berancak remaja di Inside Out 2. Emosi baru seperti anxiety, envy, innoi, dan embarrassment yang berusaha mengambil alih kendari dari joy, sadness, fear, anger, dan disgust membuat relay lebih sensitif dan penuh kecemasan saat menghadapi perubahan besar dalam hidupnya. Saksikan bagaimana joy dan teman-teman lamanya berjuang untuk mengembalikan kepribadian positif relay di bioskop. Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Thanks for watching and bye-bye. 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 Bye-bye.